Nasib Yosef Hidayat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat semakin sulit. Hal ini setelah saksi utama sekaligus tersangka, Muhammad Ramdanu alias Danu ditetapkan sebagai justice kolaborator oleh Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban, LPSK. Danu adalah saksi sekaligus pelaku yang membongkar kasus pembunuhan sang bibi dan sepupu, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Karena kesaksian Danu lah polisi menetapkan lima tersangka, termasuk suami dan ayah korban, Yosef Hidayat, istri muda Mimin Mintarsih dan dua anaknya Arigi dan Abi. Diterimanya Danu sebagai justice kolaborator dibenarkan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, Kamis, 30 November 2023. Adapun, permohonan Danu diterima karena memenuhi persyaratan perlindungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Danu yaitu berupa pemenuhan hak saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, dan bantuan rehabilitasi psikologis. Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, mengatakan, Sidang Mahkamah Pimpinan, SMPL, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Senin, 27 November 2023, memutuskan menerima permohonan perlindungan terhadap kliennya sebagai justice kolaborator, JC. Ahmad Taufan pun mengaku sudah bertemu dengan pimpinan LPSK serta Direktur Kriminal Umum Pol Dajabar, Kombes Pol Surawan. Menurutnya, dikabulkannya permohonan Danu sebagai JC menjadi kekuatan baginya untuk membongkar kasus Subang agar semakin terang-benderang. Sebelumnya, Pol Dajabar melakukan rekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, di Jalan Cagak, Subang. Dalam rekonstruksi kasus Subang itu, terungkap cara Yosep menghabisi nyawa istrinya, Tuti Suhartini, dan putrinya, Amalia Mustika Ratu. Yosep mengeksekusi istri dan putrinya menggunakan stick golf dan golok. Dengan diterimanya Danu sebagai justice kolaborator, bisa jadi posisi Yosef CS di kasus ini akan semakin sulit. Terbaru, berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah dilimpahkan Pol Dajabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar. H itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Pol Dajabar, Kombes Pol Surawan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 2 Desember 2023. Dikatakan Surawan, keempat berkas perkara itu terpisah masing-masing untuk Yosep Hidayat, Emram Danu alias Danu, Mimin istri kedua Yosep serta berkas perkara Arigi dan Abi yang disatukan. Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil kajian dari Kejati, apakah sudah dinyatakan lengkap P21 atau masih ada yang perlu dilengkapi P19. Sebelumnya, Pol Dajabar melakukan rekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustikaratu di Jalan Cagak, Subang. Dalam rekonstruksi kasus Subang itu, terungkap cara Yosep menghabisi nyawa istrinya Tuti Suhartini dan putrinya, Amalia Mustikaratu. Yosep mengeksekusi istri dan putrinya menggunakan stick golf dan golok. Sementara itu, menjelang kasus ini disidangkan, tiga tersangka yakni Mimin Mintarsi, Arigi dan Abi mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu, 22 November 2023. Permohonan itu tercatat dengan nomor perkara 18 PID Pra 2023 PNBDG dan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PNBDG, jadwal sidang pertama praperadilan itu sudah keluar. Mimin, Arigi dan Abi akan menjalani sidang pertama di ruangan Wirjono Projodikoro, PNBDG, pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Muhammad Ramdanu alias Danu, Ahmad Taufan berharap permohonan praperadilan yang diajukan tersangka kasus Subang lain ditolak. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.